Klub sulit lepas pemain, PSSI evaluasi keikut sertaan Timnas Indonesia di turnamen bukan agenda FIFA. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan bahwa PSSI akan mempertimbangkan keikut sertaan Timnas Indonesia di turnamen yang digelar AFF. Menurut Sumarji, ada pro dan kontra yang menyulitkan Tim Merah Putih. Salah satunya adalah sulitnya Timnas U23 Indonesia menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF U23 2023. Ada dua pemain penting yang harus absen membela Timnas U23 Indonesia di ajang tersebut yakni Rizky Rido dan Zaki Asraf. Keduanya tidak dilepas oleh Persija Jakarta dan PSM Makassar karena jadwal pertandingan di Piala AFF U23 2023 bentrok dengan Liga 1. Selain itu, Piala AFF U23 2023 bukan agenda resmi FIFA dan klub berhak melarang pemainnya ke Tim Nasional. Setelah Piala AFF U23 2023 selesai di Thailand, Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintai Yong, juga mengkritik AFF. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, tidak seharusnya AFF menggelar turnamen U23. Piala AFF U23 2023 tidak membuat para pemain berkembang. Para pemain lebih baik bermain bersama klub di kompetisi karena level U23 hampir sama dengan senior. Sumarji akhirnya sadar bahwa tidak semua turnamen di luar agenda FIFA harus diikuti oleh Tim Nasional Indonesia. PSSI akan memilih-memilih dahulu turnamen apa yang harus diikuti atau tidak. Kata Sumarji, masih ada peluang bagi Tim Nasional Indonesia mengikuti seluruh turnamen yang dibuat AFF. Namun, jika itu merugikan Tim Nasional Indonesia, maka Tim kedua yang akan turun. Rencana membuat Tim A dan Tim B ini sudah diketahui oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Kedepan, PSSI akan memilih turnamen mana yang akan diperkuat Tim A atau Tim B. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!